Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Syahrian Abimanyu tampil dari bangku cadangan untuk laga Pekan 19 Liga Super Malaysia 2021. Pada Sabtu 21 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. Walau begitu, dia berhasil membantu Johor Darul Tazi menang 2-0 atas tuan rumah Petaling Jaya City di Stadion Petaling Jaya. Laga tersebut sejatinya cukup mudah bagi Harimau Selatan. Kekuatan kedua klub sungguh berbeda, di mana GDT rupu sebagai pemuncak placement, sementara PG City duduk di urutan 8. GDT hanya butuh tambahan 4 poin untuk memastikan gelar juara musim ini. Karena itu, laga kontra PG City sangat krusial buat skuad asuhan Benjamin Mora. Kebuntuan baru pecah di menit 27. Gol berawal dari aksi individu apik pemain muda Malaysia, Arief Aiman. Di sisi kiri lapangan, pesepak bola berusia 19 tahun itu mengelabui 2 hingga 3 pemain lawan. Pada menit ke-67, pemain muda Indonesia Syahrian Abimanyu dimasukkan ke lapangan. Abimanyu terlihat beberapa kali menghalau bola lawan dari lini tengah. Di sisi lain, dia juga membantu Johor membangun serangan. Kerja keras para pemain GDT berdua di menit 83. Tendangan mendatar dari pemain naturalisasi Malaysia, Muhammadou Sumare, sukses menggandakan keunggulan GDT. Hingga peluit akhir babak kedua, tidak ada lagi gol yang tercipta. GDT pun kembali mendapat tambahan 3 poin. Torehan positif itu semakin mendekatkan klub ketata juara Liga Super Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.